Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Disini saya akan menjelaskan Radiansi Kebijakan Indonesia dalam Perang Dagang Cina-Amerika Perdagangan dunia yang dipegang kendali oleh Amerika merupakan salah satu hal yang wajar Negara adidaya tersebut menjadi salah satu negara super power setelah setara dengan England Yang menguasai daratan Eropa, Amerika merupakan salah satu negara pengendali otonom dan perekonomian dunia Termasuk di dalam bidang perdagangan Cina dan Amerika akhirnya melakukan aturan-aturan penaikan kebijakan ekspor dan impor Hal ini terlihat ketika Amerika cemas dengan kedatangan barang-barang Cina yang dinilai murah Dan dapat digunakan dengan bagus Cina yang merupakan salah satu negara penjual teknologi yang baik serba murah Hal ini sangat merambat ke pasar Asia mulai dari handphone, TV, dan alat-alat masak lainnya Hal inilah yang membuat Amerika mulai cemas dengan barang dagangan mereka dalam teknologi yang akan kalah saing dengan perdagangannya Perang dagang Cina-Amerika dinilai sangat tidak menguntungkan negara Indonesia Hal ini dikarenakan Indonesia bukan merupakan pemasok impor mereka yang utama Tetapi masuk ke dalam urutan ke-16 Sehingga Indonesia harus banyak memutar otak dalam kebijakan dagangan mereka di luar negeri dan di dalam negeri Dan ada beberapa hal yang dilakukan negara Indonesia untuk keluar dari kasus perang dagang Amerika-Cina Di antaranya adalah 1. Mengurangi pemasokan barang-barang luar negeri Baik dari Cina dan Amerika Dan lebih banyak menyetok barang-barang dari dalam negeri Agar perekonomian tetap terjaga 2. Menjual beberapa surat berharga Yang dikeluarkan oleh asing 3. Menjual beberapa saham-saham negara Agar dapat menguatkan rupiah dengan investasi-investasi asing 3. Menjual beberapa saham-saham negara